Intro Kebutuhan ekspor kopi kuningan jenis robusta petik merah premium ke pasar Eropa terus meningkat Salah satunya permintaan kopi di 2024 yang mencapai 16 ton Di hut kelima asosiasi petanik kopi dijelaskan Ketua APK Kuningan, Uun Sunarun Jajaran pengurus berkomitmen meningkatkan SDM petani dari hulu ke hilir Supaya kopi kuningan bertahan di pasar domestik maupun internasional Di selara apat pengurus dengan petani kopi UMKM, Diskop Dagperin, dan Disnas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berbagai rencana dan program kerja telah disiapkan pihak APK Meliputi pembahasan peningkatan produksi kopi, penanggulangan kelangkaan pupuk Perluasan lahan penanaman kopi, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak Termasuk merangkul kooperasi untuk memperkuat pemasaran dan stabilitas harga Dalam waktu dekat, APK juga mempersiapkan penghargaan bagi stakeholder dan pegiat kopi kuningan Yang banyak berjasa dalam memperkenalkan kopi kuningan ke masyarakat luas Sementara itu, Diskop Dagperin Kuningan menyebutkan di hut ke 525 kuningan Pihak dinas telah menyediakan stand khusus untuk produk UMKM kuningan di pameran pembangunan Menurut Kasubag Umum dan SDM, Dading Fajarudin Dari beberapa stand yang disediakan salah satunya ditujukan untuk memajang produk kopi dari petani Pihaknya menegaskan Diskop Dagperin akan mendorong produk petani kopi tetap eksis Seperti membantu pelayanan PIRT dan sertifikasi halal bagi produk kopi kemasan Tahun kelima ini ada beberapa hal yang belum tercapai, ada juga yang sudah tercapai Salah satunya adalah kopi dari Kabupaten Kuningan sudah mulai dikenal Sudah banyak yang membeli, sudah banyak yang datang untuk mengajakkan kerjasama Juga termasuk kepada pelatihan-pelatihannya Dan keduanya sudah melaksanakan ekspor dan mudah-mudahan pada tahun 2024 ekspornya lebih besar lagi Polumunya ini kan kami sedang menjalin kerjasama Kabupaten Berin khususnya di tahun 2023 di rangkaian hari jadi kuningan di pameran pembangunan Ini akan menghadirkan seluruh UMKM khususnya salah satunya betul kopi kuningan Jadi insya Allah nanti di tanggal 1 September ya Kita akan dibuka langsung oleh Pak Bupati dan insya Allah di dinas kita Di dinas keberakteri ini sudah menyiapkan ya sebuah tempat lah khusus untuk kopi kuningan Dan beberapa produk UMKM RAKRAK yang memang kita berkolaborasi dengan kementerian juga Jadi ada kementerian koperasi juga konsep yang selalu didengungkan oleh Pak Kadis Adalah konsep ekshelik ya pada akhirnya kita disitu bersama-sama kita bergandeng Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan